Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Soegianto1974 Apa kabar kalian semuanya guys, semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan ya guys Pada kesempatan kali ini aku mau membuat makanan pentol ya guys Jadi pentol terbuat dari tahu guys Jadi namanya pentol tahu Jadi akhirnya tidak terbuat dari bahan-bahannya dari daging, sapi atau kambing Tetapi terbuat dari tahu Bagaimana ya? Yang pertama adalah tahu Tahu ini bisa, ini kan saya beli Ada segini kan guys Jadi tergantung kalian mau berapa Kalau ini saya coba mungkin dua aja ya Dua ini ya Satu Oh satu ini Kita coba satu ini ya guys Nah bahan-bahannya seperti ini Terus apa lagi bahannya? Bahannya Terus ini nanti kita hancur ya guys Tahunya kita hancur bulatkan Seperti ini guys Tahunya kita Kita hancurkan seperti ini Nah nah tahunya kita buat seperti ini Nah guys Seperti ini tahunya tadi Sampai lembut ya guys Nah sampai lembut seperti ini Nah guys Bawang putihnya seperti ini Dipupas dulu ya guys Nah kemudian Bawang merahnya cuma dua siungan ya guys Baru diiris-iris kekecil Nah Diiris-iris seperti itu ya guys Setelah dipotong-potong kecil-kecil seperti ini ya guys Bawang putihnya dan bawang merahnya Nah seperti ini Bawang putihnya dan bawang merahnya Biar bersih Nah itu aja nah Tapi nah ini anunya Nah kita panaskan minyaknya ya guys Banyak Kita panaskan minyaknya Sampai panas ya guys Panas lalu kita buat Bawang putih dan bawang merahnya Kita sumis ya guys Sampai harum Sampai harum Sampai harum Tepungnya guys Tepung tapioka Atau tepung gaji Tepung gaji sama tepung terigu Terigu guys Kita masukkan tepungnya Nanti kita aduk jadi satu ya Nah tepungnya berapa sendok gitu 2 sendok 3 sendok Tuh 3 sendok guys tepungnya Angkat ya guys Ini sudah Harum Kita angkat Angkat Bungunya tadi Ini Tahunya Ini tepungnya Buat ini nanti sama bumbu ini Gak selada Selada aku sama masaku Daging pilihan Nih Nama lada Nih guys Kita campur dengan telur Dan garam ya guys Nih garam Ini telurnya Satu biji sih Blender ya guys Kita Blender Ini tahunya kita masukkan Kita masukkan ke blender Masukkan ke blender Tahunya Kemudian bumbunya Bawang putih Bawang merah Kita masukkan juga Ke blender Apa lagi Kita masukkan Bumbu Lada Aku Kita masukkan ya guys Masukkan bumbunya Tidak Tidak Dulu Bapak nih Aku Masukkan Nah Tidak 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 Banyak Hai semuanya ya guys terlalu banyak kenal asin nah telurnya kita masukkan telurnya ya guys masukkan telurnya telurnya satu ya kemudian tepungnya guys kita masukkan jadi semua bahan hanya jadi satu ya kita masukkan ke blender ya guys semua sudah masuk baru kita blender kita kasih air udah nggak tahu ada secukupnya aja kayak airnya guys baru kita blendernya Hai nampaknya kita nya belum cocok ujur aja masuk sebelahnya ganti belum lembut loh belum lagi kita blendernya sampai lembut ya guys sedikit lagi ya sedikit lagi kita blender lagi itu eh pakai itu nah baru kita buat adonan nanti ya seperti pentol pakai sendok enak yang sudah di blender yaitu kita tambahin tepung trafiokan ya guys biar lebih agak apa dia ya berkatnya merkat diaduk kata-kata pelan-pelan guys kita aduk terus sampai rata ya sampai merata adonannya guys kita panaskan dulu air sampai mendidih ya baru kita nanti buatkan dibuat adonannya ini kita panaskan airnya dulu sampai mendidih ini sudah mendidih airnya baru kita masukkan adonannya ya guys kita bentuk bulat-bulat ya guys langsung kita masukkan nah tubuh ya lumayan lah hahaha buat itu nah guys seperti bulat seperti pentol ya guys nah buat dibuat kok Herni jalan kok enggak see temen enggak but enggak 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 kita tunggu beberapa menit sampai adonanya ini mengembang timbul ya kelihatan mengembang ke atas dia berarti sudah sudah masak ya guys jadi cirinya tuh dia naik ke atas ya guys itu berarti bentuknya bentuknya maaf ya guys ga bulat nah butuhnya nggak bulat ya guys buang pakai itu nah semuanya jatah bagi situ semuanya hasilnya guys ini hasilnya guys pinginnya kayak pentel bulat dia tapi ternyata hasilnya gini kemudian kita buat kuahnya ya guys ini kita buat lumbunya bumbunya dari mana itu bumbunya rohiko ya guys rohiko rasa apa itu sayang rohiko rasa ayam dua ya guys kita buat bumbunya sausnya bumbunya kuahnya kuahnya kita masak dulu harusnya ada bawang-bawang sama daun sop guys daun sop daun sop tapi ini kita nggak pakai itu ya guys nanti kalau kalian mau ya nanti bisa kalian campur dengan daun sop daun bawang tunggu sampai mendidih udah mendidih saatnya kita angkat kuahnya ya guys kita angkat kuahnya jadi kita kita taruh di kentalnya tadi ya guys kuahnya nah kalau ini yang belum pakai kuah dan ini yang pakai kuah nah guys ini hasilnya saatnya kita coba ya guys nah cobain dulu kuahnya enak guys seperti pental-pental juga kita cobain pentalnya nah guys ini kita coba lagi rasanya itu seperti pental guys seperti pental kenyal-kenyalnya juga hampir sama dengan pental enak seperti apa ya kalau kita angkat apa ya sop sarawon ya rasanya atau soto nah karena ada bumbunya ini biasanya nanti ada bumbunya sama kuahnya kalian coba di rumah ya guys enak guys oke guys terima kasih ya sudah menonton video saya memasak pental ala apa nih ya hahaha pokoknya enak guys buat di rumah murah dan meriah oke ya terima kasih ya jangan lupa di subscribe like komen di share dan tekan loncengnya ya guys daaaah jangan lupa di subscribe to channel